Rayanza atau yang lebih dikenal dengan sebutan, Cipung, memang dikarunia tingkah yang lucu hingga banyak penggemar. Anak kedua pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini telah menjadi idola banyak orang. Termasuk dengan salah satu mahasiswa di Universitas di Yogyakarta yang turut mencantumkan nama Rayanza di dalam halaman persembahan skripsinya. Pada postingan akun Instagram Abou Tetik, 22 Oktober 2023, menunjukkan foto halaman persembahan dan ucapan terima kasih pada lembar skripsi. Nama Rayanza ada di urutan ke-11 pada halaman ucapan terima kasih skripsi yang ditulis oleh Torik pada akun Instagram Torik. Rayanza Malik Ahmad, Cipung, sebagai adik jarak jauh tercinta yang selalu menjadi mood booster dan semangat bagi peneliti, tulis si mahasiswa. Torik menganggap bahwa Rayanza alias Cipung merupakan penyemangat dan salah satu mood booster pada saat mengerjakan skripsi. Tak hanya itu, dirinya juga menuliskan NIM, nomor induk mahasiswa, milik diduga mantan kekasihnya lantaran berisi ucapan patah hati. Dan tak lupa terima kasih NIM 1900 005303 karena dengan patah hati, penulis dapat menyelesaikan bab 2 dan bab 3 skripsi ini dengan lancar. Walau tak dapat dipungkiri terkadang rasa sedih kerap kali datang dan menjadi kendala tersendiri, tulis Torik. Lantas unggahan itu pun memancing warganet untuk berbondong-bondong ikut mengomentari postingan akun abu-tetik itu. Gue juga awalnya masukin nama Cipung cuman sama penguji gue disuruh hapus katanya emang Cipung yang biayain kamu kuliah, hahaha, tulis Asi. Nyampe ke telinga Rafi, lo langsung dikasih beasiswa ngelanjutin kuliah di Oxford, tulis Cepi, masnya masih mending NIM-nya aja, aku udah terlanjur nama lengkapnya mana udah masuk perpus kampus, tulis Put. Sebelumnya Cipung juga viral karena ada balita yang wajahnya mirip dengan putra Bungsu Nagita Slavina dan Rafi Ahmad tersebut. Hal ini diketahui dari video postingan akun TikTok Cipluk889 yang belakangan jadi sorotan warganet. Bahkan dari namapun, balita tersebut punya sedikit kemiripan dengan Rayanza. Balita itu diketahui bernama Adesa. Tampak, Adesa terlihat sedang duduk diam tanpa ekspresi apapun di depan kamera sambil ditambah filter ayam di atas kepalanya. Namun, hal tersebut justru membuatnya jadi tampak semakin mirip dengan Rayanza. Kemiripan itu terlihat dari bentuk matanya yang memiliki pupil hitam pekat berdiameter cukup besar. Bahkan, bentuk hidung dan bibir Adesa dan Rayanza juga terlihat sama. Wajah balita itu seolah membuat warganet terhipnotis saking gemasnya. Tak hanya itu, banyak sekali momen Adesa sedang bermain seperti balita pada umumnya yang semakin mirip dengan Cipung. Sama seperti Rayanza, Adesa juga menghabiskan waktu untuk bermain di dalam dan di luar rumah.